Hai yang bagian atas ini kita kita drag ya bagian baris ini garis ya drag tarik bawah saja biar lebih lebar kemudian yang ini sama drag tarik bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya rohiman di channel rohiman tutorial Hai kali ini saya akan sharing kepada teman-teman yaitu bagaimana cara membuat daftar absensi siswa dengan menggunakan Microsoft Word Oke kita langsung saja menuju ke cara pembuatannya Hai pertama kita harus mengatur ukuran kertas sama marginnya terlebih dahulu ya teman-teman klik pada bagian peg layout kemudian kita pilih size Nah di sini saya akan menggunakan kertas ukuran F4 Nah jika teman-teman pada laptop atau komputernya tidak ada ukuran F4 Hai teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya saya sudah membuat tutorial tentang cara menambahkan ukuran kertas F4 Hai nah kemudian pada bagian peg setup di sini ada panah kecil kita klik saja kita atur batas atasnya ini saya buat 1,5 cm saja batas kirinya 2 cm Hai batas bawahnya Hai batas bawahnya 1,5 cm Hai batas kanannya 2 cm Hai kemudian untuk orientasinya saya menggunakan landscape saja Hai kemudian oke Hai berikutnya kita akan atur spasi ya teman-temannya pada bagian keyboardnya teman-temannya tekan saja kontrol plus a Hai disini ada paragraf ada panah kecil ya kita klik saja Hai pada bagian after ini ini 8 kita ubah menjadi nol Hai kemudian spasinya multiply kita ubah menjadi single kemudian oke Hai nah sekalian saja ya kita ke home saya akan menggunakan jenis font teman-teman kalau ini selera teman-teman ya mau menggunakan jenis font apa ke besar fontnya 11 Hai kita buat judul tabelnya ya hai 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 daftar hadir Hai peserta didik SMK contoh pusada misalkan hai 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 tahun pelajaran 2023 2024 Hai nah pada bagian Hai kiri ya di sini biasanya ada identitas kelas Hai ini contoh saja ya misalkan ini kelas 11 keperawatan 3 kemudian Hai kemudian nama wali kelas wali kelasnya misalkan ya ini Icah Indriyani eskep Nes ini contoh saja ya Hai nah baru kita buat tabelnya hai 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 kita pergi ke insert kemudian table Hai pilih insert table Hai nah teman-teman mau membuat berapa kolom dan berapa baris ya ini saya misalkan 38 kolom barisnya 30 baris Hai kemudian oke kemudian kita blok dulu ya Hai tabelnya ini dari atas sampai bawah kita blok kemudian teman-teman pilih layout Hai kemudian pilih bagian center Hai nah fungsinya ini agar setiap isian kemudian pada table ini nanti akan menjadi center sehingga terlihat lebih rapi Hai kemudian kembali Hai ini fontnya untuk di dalam tabel ini cukup sembilan ya sembilan sudah cukup Hai teh kita sekarang buat Hai komponen dari judul kolomnya kolom yang pertama ini biasanya nomor ya nomor kolom yang kedua itu ya yang kita blog ya kebawah dua baris seperti ini kemudian klik kanan Hai pilih medshell Hai mis yang lain sama ya kita blog Hai nama bagiannya atas ini sampai kita sisakan empat kolom ini kita isi bulan hai 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 misalkan Juli 2023 Hai nah pada bagi pada bagian kolom berikutnya ya kita ambil tiga kolom ini keterangan Hai di bawahnya sakit izin alfa yang terakhir tabloq seperti ini Hai jumlah Hai Nah sekarang kita atur lebar kolom dari masing-masing judul kolom ini Oke bisa teman-teman lihat ya ini kan seperti nomor induk siswa nama ini kan terlalu sempit ya kurang lebar Nah kita atur Hai untuk bagian jumlah ya kita dari kanan dulu ngaturnya teman-teman Hai kita blog pada baris di kolom terakhir ya sembarang mau dimana di blognya misalkan saya blog disini ya Hai kemudian Hai kemudian teman-teman klik kanan pilih table properties Hai nah kita pilih bagian kolom kemudian yang ini kita cek list ya kita atur ini menjadi misalkan saya buat 0,9 kemudian oke Hai nah berikutnya yang tiga baris ini tiga kolom ini maksudnya ya Hai keterangan kita klik kanan Hai table properties kembali ke kolom Hai ini saya buat Hai 0,8 Hai nah berikutnya Hai pada bagian bulan dari awal sampai akhir seperti ini kita blok ya ke kanan Hai kemudian ke kanan Hai table properties Hai table properties bagian kolom kita klik Hai kemudian ini kita klik Hai ini misalkan 0,6 Hai kemudian bagian nama kita blok Hai klik kanan table properties pada bagian kolom ya ini pastikan checklist Hai untuk nama kurang lebih Hai untuk nama kurang lebih misalkan 4,5 ya Hai kemudian pada nomor induk siswa Hai kita blok lagi klik kanan table properties Hai kemudian Hai kemudian untuk nomor saya rasa sudah cukup ya temen-temen hai 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 kek kalau misalkan ini nama misalkan kurang kita bisa tambahkan kembali ya ini di sebelah kanan masih ada ruang kita tambahkan sedikit Hai kita blok lagi hai 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 kita ubah ini lima saja ya Hai kek cukup ya temen-temennya Hai yang bagian atas ini kita kita drag ya bagian baris ini Hai garis ya drag tadi ke bawah saja biar lebih lebar kemudian yang ini sama drag tarik bawah Nah di sini biasanya kan tanggal ya tanggal 123 dan seterusnya sampai 31 Hai ini fontnya kita buat lebih kecil ya Hai kalau 9 terlalu besar teman-teman kita buat enam saja Hai ini 1234 dan seterusnya ya sampai tanggal 31 cukup ya Hai kek kita pertebal saja ini Hai teman-teman klik ikon huruf B ini ya kemudian kita beri warna pada Hai judul kolomnya dengan cara di kanan Hai tebal properties Hai pilih table pilih border r-shading pilih setting nah ini no color ya kita klik Hai misalkan saya buat warna ini Hai teh ini untuk judulnya kita Hai pertebal Hai ini juga ya hai kek berikutnya pada bagian bawah ini biasanya ada tanda tangan wali kelas ya Hai kita buat tanda tangannya disini aja hai 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 tangerang selatan misalkan Hai ini Hai seperti Hai seperti ini Hai Hai atau seperti ini Hai Communist hai 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 ya ini contoh saja ya Oke selesai ya teman-teman Demikian tutorial singkat Cara membuat daftar Absensi siswa dengan menggunakan Microsoft Word Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa dukungannya dengan cara Klik tombol like dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih